Intro Halo sahabat sekalian Darah panas dan darah dingin merupakan istilah golongan hewan berdasarkan cara beradaptasi dengan suhu lingkungan Hewan berdarah dingin adalah hewan yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan luarnya untuk meningkatkan suhu tubuhnya Karena panas yang dihasilkan dari sistem metabolisme hanya sedikit Sementara hewan berdarah panas memiliki suhu tubuh berasal dari produksi panas yang ada di dalam tubuh Yang merupakan hasil samping dari metabolisme jaringan Suhu tubuh hewan ini relatif konstan dan tidak terpengaruh oleh suhu lingkungan sekitarnya Kelompok hewan yang berdarah panas meliputi mamalia dan burung Sedangkan hewan berdarah dingin merupakan jenis mayoritas yang mencakup semua invertebrata, reptil, serta amphibie Ikan merupakan salah satu hewan berdarah dingin Di mana suhu tubuh mereka mengikuti suhu lingkungannya Namun, ternyata ada ikan yang disebut sebagai ikan berdarah panas Mereka bisa menghangatkan sekujur tubuhnya termasuk organ dalamnya Satu-satunya ikan berdarah panas itu adalah moonfish atau ikan opah Ikan opah merupakan sejenis ikan berbentuk cakram pipi berwarna silver bintik-bintik Dan merah morona pada bagian sirip dan ekornya Keluarga opah disebut lampridae yang terdiri dari 6 spesies Ikan ini bisa ditemukan di perairan tropis dan hangat di seluruh dunia Meski begitu, agak sulit untuk menemukan ikan ini Para peneliti pun kesulitan mempelajari mereka Informasi tentang perikanan opah saat ini belum banyak terpublikasi Hal ini membuat minimnya pengetahuan tentang siklus hidup Biologi reproduksi dan besaran populasi Membuat kesulitan untuk menentukan status top Dan langkah-langkah pengelolaan ikan opah Ikan opah lebih banyak mendiami wilayah laut dalam Dan hanya sesekali berenang ke permukaan Ikan opah disebut sebagai ikan berdarah panas yang sesungguhnya Mereka memiliki suhu tubuh sekian derajat lebih hangat Dari suhu lingkungannya berada Hal ini sedikit berbeda dari mamalia seperti manusia Yang mampu menjaga temperatur tubuhnya tetap stagnan Dalam tubuh hewan bernama latin rampris gutatus ini Terdapat sistem peredaran yang unik Setiap darah yang mengandung oksigen dan berasal dari insang Akan mengalami kontak dengan darah panas yang sudah beredar dalam tubuh Dan tidak mengandung oksigen lagi Kontak tersebut membuat darah yang mengandung oksigen menjadi panas juga Jadi, hasilnya tubuh opah selalu hangat Meski awalnya ada darah yang bersuhu rendah Tampilannya yang bulat pipih Pasti akan membuat Anda mengirang bahwa mereka berenang lambat Nyatanya, kecepatan berenang ikan opah Bisa sebanding dengan ikan tuna dan ikan pedang Ini adalah salah satu keuntungan memiliki tubuh yang hangat di perairan dingin Berbeda dengan kebanyakan ikan yang meliuk saat berenang Ikan opah mengepakkan siripnya untuk berenang Gerakan konstan ini menghasilkan panas yang bisa menghangatkan tubuhnya Panas ini mempercepat metabolisme, pergerakan, juga waktu reaksi ikan opah Fungsi mata dan otak ikan opah pun ikut meningkat Ikan opah termasuk ikan berukuran besar Spesies opah atlantik utara bisa tumbuh sepanjang 2 meter dengan berat mencapai 140 kg Ikan ini masih bisa tumbuh lebih besar lagi karena adanya penemuan spesimen berukuran raksasa Sementara spesies ikan opah atlantik selatan berukuran lebih kecil dengan panjang rata-rata 110 cm dengan berat 30 kg Ikan opah disebut-sebut punya cita rasa lezat dan kaya gizi Ikan opah kaya akan protein, niacin, vitamin B6, B12, fosfor, dan selenium Sama seperti kebanyakan ikan laut lainnya, ikan opah juga kaya lemak sehat omega 3 Mereka cocok disajikan sebagai sashimi, juga dipanggang, ditumis, dikukus, maupun diasapi Itulah pembahasan tentang moonfish atau ikan opah Satu-satunya ikan yang berdarah panas di lautan Jika ada hal lain yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton video ini dan sampai bertemu pada video selanjutnya